Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel mengeksploitasi kesibukan dunia atas perang Israel di jalur Gaza untuk merebut kendali atas Masjid Al-Aqsa. Pernyataan itu dikeluarkan pihak Kemenlu Palestina pada Jumat 22 Desember 2023. Sejak konflik pecah pada 7 Oktober lalu, polisi Israel telah memperlakukan pembatasan ketat akses ke masjid, terutama pada hari Jumat. Israel disebut melakukan eksploitasi atas perang Genosida di jalur Gaza dan berusaha merebut kendali Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur itu. Pihak Kemenlu pun mengecam serangan militer Israel terhadap Jamaah Palestina dan melarangan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Selain itu, mereka juga mengecam serangan yang dilakukan terhadap jurnalis yang berada di sekitar masjid. Jumat pagi waktu setempat, polisi Israel dilaporkan melakukan penyerangan terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur setelah melarang mereka masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Saksi mata menyebut polisi Israel menembakkan bom suara dan gas air mata ke warga Palestina. Sejumlah polisi juga diterjunkan di pintu gerbang kota tua Yerusalem dan menempatkan pos pemeriksaan untuk menghalangi Jamaah melintas. Warga pun dilarang melintas dan hanya lansia yang diizinkan untuk menyeberang. Sementara itu, Israel masih terus melancarkan serangannya ke jalur Gaza hingga Sabtu 23 Desember 2023 pagi. Tampak kumpalan asam membubung tinggi di atas jalur Gaza akibat serangan militer Israel. Serangan udara dan darat Israel telah menjadi salah satu kampanye militer paling dasyat dalam sejarah baru-baru ini. Serangan itu membuat hampir 85% dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dan meratakan sebagian besar daerah kantong kecil di pesisir pantai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!